Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Bima di MBS Fauna Kali ini, aku akan menjelaskan dua hewan yaitu marmoset dan hewan wombat Aku masih ingin tau kan, bumi itu putar intronya dulu ya Oke teman-teman, kita mulai dari hewan marmoset dulu ya teman-teman Marmoset mempunyai warna tubuhnya kuning kecoklatan Dengan sedikit abu-abu kehitaman, lehernya dapat berputar 180 derajat Ia mempunyai cakar yang tajam untuk membantunya mencengkram dahan pohon Marmoset kerdil dapat melompat hingga 5 meter Wow, jauh sekali Emang manusia bisa melompat sejauh itu? Tolong tuliskan di kolom komentar Lanjut ke hewan wombat Lah, kok ada gambar beginian? Kan saya minta-nya wombat Haduh, ganti-ganti Oke teman-teman, kita kembali ke topik ya Wombat adalah hewan yang aktif di malam hari Wombat termasuk hewan nocturnal Artinya, hewan yang aktif di malam hari, siang hari biasanya mereka habiskan untuk tidur Menurut hasil penelentian, wombat termasuk hewan yang malas bergerak Dalam sehari, mereka hanya bergerak sejauh 200 meter saja Selebihnya, ia hanya tidur Dua, suka menggali lubang Suka menggali lubang adalah suka wombat Karena wombat suka tidur di dalam lubang yang ia gali sendiri Kuku-kuku dan giginya yang kuat ia gunakan untuk menggali lubang Biasanya, ia memilih daerah rumputan untuk lubang tidurnya Kalau di daerah asalnya Australia, wombat suka tinggal di hutan eukaliptus Karena di sekitar hutan itu, ia mudah mendapatkan makanannya Makanan kesukaannya adalah tumbuhan seperti rumputan, akar tanaman, dan dedaunan lain Pendek dan gemuk, itulah ciri khas wombat Sekilas, hewan ini mirip beruang kecil Kempat, kakinya pendek Warna bulunya ada yang abu-abu Ada juga yang kecoklatan Panjang tubuhnya bisa mencapai 1 meter Badan wombat dewasa bisa mencapai 30 kilogram Wombat betina punya kantong di perutnya Uniknya, kantong bayi wombat itu menghadap ke belakang Sehingga, pada saat induk wombat menggalai tanah Bayi wombat akan aman di kantong itu dan tidak kemasukan tanah Oh iya, bayi wombat tinggal di kantong ibunya sekitar 7 bulan Nah, itulah informasi tentang wombat Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, subscribe, komen